Nah ini sebelumnya maaf ya, ini agak kasar gitu, bagaimana saya di waktu itu pemikiran saya, bagaimana saya membuktikan Muhammad ini adalah seorang hypersex. Gue mengenal Islam itu hanya terpaksa, satu terpaksa, kedua kecelakaan. Sahabat Official, dari kisah unik ini kita bisa mengambil pelajaran khususnya dari Pak Pendeta dan orang-orang Kristen yang tidak menyukai Islam. Nah apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini, mari kita sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kami tim Rosalba Official mengucapkan selamat Hari Raya Ibu Fitri. Oke, bagi sahabat official, semoga kami kedepannya selalu konsisten istiqomah memberikan video-video reaksi terhadap video-video yang menjadi viral di Youtube atau di sosial media yang lainnya. Sahabat official, jika kalian punya saran atau masukan tentang video-video yang akan kami reaksi dari umat sebelah, silahkan kalian informasikan di kolom komentar ya. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang seorang penghujat Islam yang pada akhirnya Allah berolak-berlikkan hatinya menjadi seorang pembela Islam yang luar biasa. Saya sudah membaca Al-Quran itu, ya kalau waktu kafir itu katam tiga kali lah. Itu kafirnya katam tiga kali? Tiga kali. Ya itu dia, saking nakalnya, mencari kesalahan. Yang muslim belum tentu. Itu yang saya cari ya. Saya cari dahulu ya. Saya cari bagaimana membuktikan. Nah ini sebelumnya, maaf ya, ini agak kasar gitu. Bagaimana saya, di waktu itu, pemikiran saya, bagaimana saya membuktikan Muhammad ini adalah seorang hyperseks. Saya pun mencari celah untuk menghina Islam. Menghina ya. Menghina, ini benar-benar tujuan saya untuk menghina Islam. Bentar ya. Gue kalau ingat ke ini, gimana sih ya, atau ada perasaan kok, lu bego amat gitu. Dan akhirnya timbul lah mindset, saya sangat membenci Islam. Wah, gini. Dan akhirnya, bagaimana cara saya untuk memfitnah Islam, tapi dengan bukti. Kalau orang Islam kan harus ada dalilnya nih, lu menuduh harus ada dalil. Ya, menuduh itu, lu mengharamkan sesuatu harus ada dalilnya. Dan dalilnya kuat apa enggak. Atau jangan-jangan kamu tidak mengerti dalil yang kamu sebut. Nah itu sering terjadi di zaman sekarang. Betul-betul. Orang bilang, oh ini agamanya salah, dalilnya seperti ini. Padahal dalilnya dia nggak mau mahal. Nggak apa-apa. Nah, dari situ saya berpikir, bagaimana caranya saya harus mencari letak kesalahan Islam. Dan pada akhirnya, saya pun mencari celah untuk menghina Islam. Menghina ya. Menghina, ini benar-benar tujuan saya untuk menghina Islam. Itu hal yang sudah pasti, ini istilahnya kemungkinan persentase terbesar agar gol fitnaan saya. Saya bagaimana caranya menghina Islam dan memfitnah Islam agar orang Islam pun membenci Islam itu sendiri. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan, persentase paling besar itu adalah mencari yang dibenci sama orang Islam itu sendiri. Betul. Poligami. Menyerang poligami. Apalagi kok. Rata-rata akwat nih. Akuwat poligami. Buat saya dulu itu sangat receh. Menikahi wanita umur 9 tahun itu receh. Receh banget. Receh banget. Itu nggak kepakailah buat saya. Saya fitnanya di poligami ini. Karena menikahi lebih dari satu perang-perang. Dua. Kalau dua masih wajar. Tiga, empat. Sembilan. Sembilan malah. Nah, di sini nih. Nah, ini nih. Gue pikir ini peluang terbesar lah ya. Ketika saya masih kafir itu. Nah, ini senjata gue nih. Dapet nih gue. Gue pikir seperti itu kan. Dan akhirnya saya membaca Al-Quran. Saya membaca hadis. Yang menjelaskan tentang poligami. Dan saya ketemu. Ternyata di zaman Rasulullah. Orang bisa menikahi lebih dari 100 perempuan. Betul. Dijadikan dudak. Dinikahi. Dan Masya Allah. Allah menurunkan ayat tentang poligami. Nikahilah empat. Maksimal loh. Maksimal empat. Dan. Kalimat sebelumnya. Kalimat setelahnya itu. Kalau tidak sanggupku adil. Nikahi satu. Keren banget ya. Gue gimana sih? Argumentasi kok kok ke bandaran. Gue langsung terbes di situ. Ini orang. Cuma ada dua pilihan nih. Orang dari masa depan. Kalau tidak. Orang yang memang diutus sama Allah. Betul. Karena tidak mungkin mengatakan sesuatu. Berturut-turut di Arkur'an. Arkur'an ya. Tidak usah di hadis di Arkur'an. Berturut-turut kalimatnya. Tidak ada letak kesalahan. Iya betul. Bukan salah ya. Letak kesalahanannya gak ada. Berarti ada kepersentase salah itu gak ada. Gak ada. Saya sudah membaca Arkur'an. Itu. Ya kalau waktu kafir itu. Hatam tiga kali lah. Itu kafirnya hatam tiga kali? Tiga kali? Ya itu dia. Saking nakalnya. Mencari kesalahan. Yang muslim belum tentu. Tapi baca terjemahannya. Terjemahannya kok. Karena ada terjemahannya gitu. Dan Alhamdulillah disitu. Mungkin Allah permuda saya. Untuk memahami isya Al-Quran ya. Masya Allah. Dan juga dengan bantuan hadis. Kan ada beberapa. Ayat-ayat Al-Quran yang gak bisa. Seenak jidat lu. Menafsirkan. Betul. Apa yang disebut di situ. Betul. Harus melalui hadisnya. Dan begoknya nih. Gimana gimana? Gue ada guru. Ustadznya. Gue ada Ustadznya. Dan gue nanya ke Ustadz. Eh gile. Ustadz ini tidak tahu tujuan saya. Oh gitu? Iya. Gile-gile sih. Dia gak tahu tujuan saya. Itu apa ngangkat saya sendiri. Dia jalan bakso di depan rumah saya. Udah kayak abang angkat lah. Orang Jawa. Namanya Mas Endro. Ketika gue mulai. Tidak menemukan sesuatu. Dia kan sering baca Al-Quran di warnet saya kan. Dia baca. Sambil baca dia artiin. Sambil baca dia artiin. Nah disitu saya dengerin. Terus saya tanya. Oh ini. Tentang apa gitu. Tafsirannya. Oh kurang lebih seperti ini. Saya kurang paham. Lo harus nanya guru lagi. Tapi penafsirannya seharusnya seperti ini. Yang saya denger dari guru-gurunya dia. Betul-betul. Oh begitu. Dan akhirnya arturan itu. Saya lengkapi dengan hadis-hadis yang ada. Dari semua isinya. Ada beberapa yang membuat saya menyerah. Untuk menyerang arturan. Masya Allah. Apa itu kok? Masya Allah. Di zaman Rasulullah. Umat majusi ya. Majusi ya. Meminta bukti kepada Rasulullah. Iya. Rasulullah dengan gampangnya membelah bulan menjadi itu. Betul. Oke sih. Bener. Itu sesuatu hal yang mustahil dong. Mustahil. Oke deh. Di zaman sekarang mungkin ada pakai nuklir atau apa. Laser kan. Mungkin. Di zaman dulu bagaimana mungkin. Dulu gak ada apa-apa dulu bro. Kalau di pikiran akal sehat kita. Di zaman dulu yang sangat kuno itu. Bagaimana caranya orang bisa membelah. Iya betul. Hal bodoh yang diucapkan orang. Untuk mengatakan hal tersebut. Karena membelah. Oke lah mungkin itu karangannya dan umat majusi itu cuma isinya fantasi orang yang menulis. Ngedek aja ibaratnya. Ah ledekan gitu. Tapi nasa malah membuktikan. Bahwa bulan pernah terbelah. Seolah-olah pernah dilas. Bulan itu pernah dilas. Pernah disambung gitu kayaknya. Iya pernah disambung gitu. Berarti ada kemungkinan benar. Dibelah. Nah udah kemungkinan dibelah. Dan Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu loh. Udah mengatakan ini gitu. Nasa baru sekarang. Di abad sekarang gitu. Itu satu. Yang kedua. Hal yang membuat saya ketawa. Nah saya menganggap kalimat ini bodoh ya dulunya. Terdapat air tawar. Dan di jasar laut. Betul. Dan mereka tidak saling menyatu. Betul. Dan bahkan itu ada satu penyelam mengambil air tawar itu. Ketika sampai di daratan dia minum. Coba minum. Itu air tawar. Tawar ya. Padahal dia tengah lama di asin. Pada zaman itu. Nih seorang laki-laki tinggalnya di gurun. Harap gurun dong. Kadrun. Kadrun. Nanti nyerhempek ke sana. Ini sekarang ya. Lu hidup di padang pasir. Di gurun. Di negara yang tantus. Boleh dibilang lautannya susah. Oke. See. Lu berani menyebutkan satu kalimat. Di dasar lautan terdapat. Sungai yang ngalir. Di dalam pikiran gue. Ini bego apa pinter. Iya lah. Atau. Yang dengerin yang bego gitu. Karena saya belum mendapatkan buktinya gitu. Waktu itu. Tapi bagaimana cara saya membuktikan fitnahan saya ini. Saya berpikir loh gitu. Dan saya pun istirahat. Oh istirahat. Saya mencari celanya nih. Bagaimana caranya nih. Gue mau buktikan. Gue pengen fitnah nih. Ini udah dapet nih gitu. Gue udah dapet poinnya nih. Buat nyerang Islam gitu. Dan akhirnya. Saya nonton DVD. Cekret. Buka PC. Tas tujuh kan sering dong. Iya ada. Nah di tas tujuh ini. Gak apa-apa ya sebut pahamnya. Gak apa-apa. Nah di tas tujuh ini lagi. Ada on the spot begitu deh. Yang tujuh. Tujuh kajaiban dunia gitu. Muncul. Muncul itu. Gue buka on the spot lagi tayang. Dan dia muncul. Bentuk pembahasan ini. Kampret. Gue masih gak berpikir. Allah yang nunjukin ke saya. Gue gak berpikir ke sana. Dan gue pikir kampret nih. Setan gue ketemu lagi ya. Jadi jawabannya. Baru mau gue seran. Tapi ada lagi. Iya. Jawabannya jawabannya. Udah gue coren. Ini gak jadi. Soal laut lagi. Di dasar lautan. Terdapat api yang tidak bisa. Menghabiskan air laut tersebut. Dan air laut tersebut. Tidak bisa memadamkan api tersebut. Iya. Ada. Ada kan? Ada. Nah. Dekok nih orang. Gak mungkin ini. Gak mungkin. Lo celupin aja api ke dalam air. Pasti mati. Pasti mati. Seteknologinya secanggih apapun mati. Tapi orang ini berani nyelupnya begini. Di dalam pikiran gue. Gue geli. Ini. Apa yang ikutin ajarannya. Gak mikir apa ya. Gue mikirnya. Gak masuk akal. Iya. Gak masuk akal kan. Gue iseng-iseng nih. Buka Youtube. Karena di rumah ada warnet dulunya ya. Gue iseng-iseng buka Youtube. www.youtube.com Cekret. Tau gak muncul di tanda awalnya? Apa tuh? Ada orang Jepang lagi paluin larva di bawah laut. Oh iya ada. Masya Allah. Ada kan? Ada-ada. Masya Allah. Itu muncul. Gile. Segini amat sih gue mikir. Dan disitu sekali lagi gue tidak berpikir Allah menunjukkan ke saya. Istilahnya. Masih belum rima ya? Istilahnya gimana ya? Orang nunjukin nih loh Wen. Nih loh Wen. Iya. Gue masih gak percaya gitu. Gue masih berpikir aduh. Fitnahan gue terbantau lagi. Coret lagi. Cari lagi satu. Cari lagi satu. Cari lagi satu. Dan terakhir yang membuat saya menyerah. Jadi di Gurun nih. Ceritanya dia tidak pernah melewati menyembrangi lautan sekian lama. Betul. Iya dong? Betul. Berarti ini gak mungkin yang ngelakuin dong. Dan timbul satu ayat. Terdapat dua. Apa? Kurang lebih seperti ini ya. Dua air laut yang berbeda warnanya. Dan tidak saling menyatu. Kurang lebih seperti itu. Yang gue tafsirkan ya. Berarti. Laut A sama laut B. Tidak bisa bertemu nih. Iya. Gak bisa sayang cross. Waduh. Ini hal bodoh lagi yang gue temui. Ini gak mungkin nih dimantai. Karena gue tau bener nih. Waktu zaman itu gue ngomongin gini. Nah gue ngomongin. Ini si Muhammad gak pernah nih ke laut. Stap aja. Gue udah baca nih. Dia gak pernah ke laut. Nggak ada dia. Historinya dia berjalan di atas laut. Bernah aja gak pernah. Bernah aja gak pernah gitu. Dia selalu terjaga ketat di Bandida dan di Mekah. Betul. Dan dia selalu sharingnya di tempat ini. Nih kena lu. Kena lu. Udah gue cari. Searching segala macem. Gue ada semua bukti. Kan kalau ini bener-bener salah gitu. Gue searching Google Map. Gue cari. Lautan nih biru semua nih. Gue screenshot satu-satu layar. Apa. Penguternya yang tentang Google Map itu. Gue screenshot satu-satu. 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 Di tengah jalan. Ini loh. Dua laut gak menyakut. Gue buka. Di YouTube. Gue nyari. Ini kapal pesiar lewat nih. Pas gue play videonya. Ini kapal pesiar lewat nih. Kalau hoax kan. Ya gak segitunya lah. Ada kapal pesiar yang lewat. Ini udah laut nih. Gak sama warnanya nih. Gak menyatu. Ada garis gini lurus. Ini kapal pesiar lewat. Gak berubah ya? Gak berubah. Masya Allah. Di situ gue mulai nyerah. Nah sahabat official. Dari video yang kita pelajari barusan. Kita bisa menyimpulkan bahwasannya. Seorang penghujat Islam. Tidak akan selamanya. Menghujat atau menista. Buktinya. Seperti mu'alat yang satu ini. Yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga kemudian dia menjadi seorang pembela Islam yang luar biasa. Sahabat official. Selama hati manusia masih ada keinginan untuk mencari kebenaran. Maka nisahnya Allah akan membimbingnya. Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya. Sehingga mereka menemukan kebenaran yang hakiki. Dan mereka tidak akan tersesat tentunya. Karena manusia diberikan hati nurani untuk mengfilter informasi. Untuk menentukan hal itu benar atau tidak. Dan hati nurani itu pasti berpihak kepada kebenaran. Nah sahabat official. Tentu saja hati mereka akan banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan dari apa yang mereka pelajari. Dan dari apa yang mereka permasalahkan. Yang kemudian menggugah nalar mereka. Mestimulus akal mereka. Sehingga mereka menemukan kebenaran tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun mengakui bahwasannya. Tidak pernah ada kesalahan atau kecatatan dalam Islam. Berbeda dengan agamanya sendiri. Dimana banyak sekali dari kalangan debater ataupun apologet ataupun kristolog. Yang mengingatkan mereka bahwasannya agama Kristen. Banyak sekali kesesatan ataupun kesalahan ataupun kecacatan. Baik dari kitabnya maupun dari syariat-syariatnya. Tentunya pendeta ini juga mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Atau mendapatkan peringatan yang bertubi-tubi. Dari sahabat-sahabat muslim kita yang aktif di dunia apologet atau dunia kristologi. Sebab sejatinya orang yang ingin menunjukkan agamanya benar. Pastinya dia akan mempelajari agama lain sebagai bahan perbandingan ya sahabat official. Dan mu'alif yang satu ini pun demikian dia mempelajari agama lain yakni agama Islam. Mulai dari kitab sujinya sampai kepada syariat-syariat agamanya. Syariat-syariat peribadatannya. Seperti itu ya sahabat official. Dan ternyata hati nuraninya tidak bisa berbohong. Hati nuraninya tidak bisa memungkiri bahwa memang tidak ada kecacatan ataupun kesalahan di dalam Islam. Allah batu-bat. Dan akhirnya orang ini pun memiliki banyak pertimbangan dan banyak perbandingan bahwa Dia pun mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling realistis, agama yang paling logis dan bisa diterima oleh akal sehat maupun fitrah manusia. Sehingga Alhamdulillah hidayah itu memang bentuknya macam-macam ya sahabat official. Setelah dia memperbandingkan agamanya dengan agamanya sendiri yang banyak kecacatan, dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan sekarang kiprah beliau sebagai seorang yang memperjuangkan Islam, yang membela Islam dengan sebegitu hebat. Nah sahabat official, dengan mulai jujur terhadap dirinya sendiri, kemudian dia tidak menjual kebenaran dengan nominal atau yang bernilai finansial, Maka misalnya dia dan kalian semua yang masih berada di luar Islam akan mendapatkan topik dan hidayah dari Allah SWT dan menemukan kebenaran yang hakiki, yaitu Islam. Karena Islam adalah umatan mindunin nas, karena Islam adalah rahmatan lil'alamin. Semoga semakin banyak yang memperjuangkan Islam dan semoga mereka semua yang sudah memperjuangkan, mereka semua yang sudah menjadi mu'alaf, istiqomah, hingga akhir hayat telah untuk menggapai hidup Allah dan memasuki jendahnya. Amin, amin. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, anta al-ahadu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad. Terima kasih telah menonton!